Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Anton Adianto Oke pada video kali ini Kita akan membahas Sekitar burung lapet lagi ya teman-teman Dan di video kali ini Saya akan Menjelaskan Begitu pentingnya Fungsi gelodok Dalam beternak logbet Namun jangan lupa Sebelum kita langsung Jangan lupa ya di like, komen Share videonya Dan yang paling penting adalah Di subscribe ya teman-teman Oke langsung aja kita simak sama-sama videonya Nah di depan hadapan kita Kini kita sudah melihat ya Ada jantan yang sedang Mengambil Itu adalah bahan sarang ya teman-teman Disini saya Tidak menggunakan Bahan pelapah-pelapah Dikarenakan Saya kehabisan Dan belum mengambilnya lagi Lalu itu saya memanfaatkan Serutan kayu itu Karena itu adalah sisa kemarin Jadi saya manfaatkan aja ya teman-teman Nah disini kita lihat kan Itu ada si jantan Sedang mengambil Yang fungsinya untuk Memasukkan ke dalam gelodok Nah disini Fungsi gelodok sendiri itu Yaitu Selain tempat bertelur Ternyata Fungsi gelodok juga Bisa untuk Si lakbat itu Beristirahat pada saat malam hari ya teman-teman Nah Di dalam beternak Tidak hanya harus makanan yang kita Perhatikan Namun Yang perlu Harus kita perhatikan juga Yaitu adalah Si gelodok itu sendiri Nah kenapa kita harus memperhatikannya Karena Setelah saya lihat tadi Setelah saya melakukan Pengecekan Ternyata di dalamnya itu Sangat lembab Basah Dan sangat kotor ya teman-teman Oke Lalu Karena itu Kita harus memperhatikannya Maksudnya itu Ya kita harus Menyiapkan Bahan sarang ya teman-teman Makanya kita harus tetap menyediakan Bahan sarangnya Seperti Serutan kayu Ataupun Ya memang yang bagus sih Memang kelepah Kelapanya itu Seperti yang sudah saya biarkan Pada video saya yang sebelumnya Teman-teman Namun disini saya Karena kelepah kelapanya itu habis Jadi saya Menggunakan Cerutan sisa kayu Yang sisa kemarin itu Nah Kemudian Kenapa kita harus memperhatikannya Apabila kita tidak membuatkan Atau menyediakan Alat Ataupun bahan sarang Itu Awasnya yang terjadi Bisa menyebabkan Hal yang tidak diinginkan Mungkin seperti Ketidaknyamanannya Si logbot Ataupun anak-anak si logbot Lalu Mungkin Si logbotnya sendiri Tidak akan mau masuk ke dalam gelodok ya teman-teman Dan disana Ketika saya melihat tadi Ketika saya memeriksa Memang keadaannya itu Sangat parah Terus begitu Bebas Disini saya tidak bisa memperlihatkan gambarnya Karena saya mengawat Sikit kan Sehinggulannya bisa terganggu Namun Saya Hanya ingin berberikan Sedikit informasi Ataupun sedikit Yang sudah saya alam ya teman-teman Oke buat kalian Yang mungkin Ketidak Di like Komen Share Dan yang paling penting adalah Di subscribe ya teman-teman Oke Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya